Penanganan kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa seorang remaja berusia 12 tahun di Jalan Arif Rahman Hakim, Pelurahan Belimbing, Bontang Barat, Kalimantan Timur resmi dihentikan. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumbantobing melalui kasat lantas AKP MD Jauhari mengatakan, pihaknya sudah memutuskan korban dari kecelakaan ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran dinilai lalai saat berkendara dengan motornya hingga menabrak truk yang parkir di bawah jalan pada Senin 5 April 2024 lalu. Kasus ini di SP3 atau dihentikan karena tersangka meninggal dunia ketajauh hari saat dikonfirmasi Jumat 19 April 2024. Di sisi lain, sopir truk juga tidak lepas begitu saja. Sambung Jauhari, dia disangsi dengan pasal 310 U No 22 Tahun 2009 tentang LLAG, karena juga lalai memarkir kendaraan di bahu jalan. Namun, penangannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberatkan sopir truk tersebu untuk memberikan tali asih kepada keluarga korban. Hal itu sesuai dengan pasal 234 dan 235 U No 22 Tahun 2009 tentang LLAG. Baik antara keluarga korban dan pengemudi truk sudah dimediasi, dan keluarga korban mengikhlaskan kepergian anaknya, bebernyak selain itu, polantas juga memperingati kepada masyarakat agar tidak abai mengedepankan asas keselamatan berkendara. Nah, untuk anak di bawah umur pengawasan, sangat penting dilakukan ekstra oleh orang tua, sebab hanya mereka yang bisa memperingati anak untuk tidak menggunakan motor. Para orang tua saya ingatkan, jangan diberikan kendaraan jika belum cukup umur. Keselamatan lebih penting, tuturnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.